IRIS BELLA GUGA CERAI AMAR ZONI Dunia hiburan beberapa waktu yang lalu digemparkan dengan tertangkapnya aktor Amar Zoni atas kasus narkoba yang kembali menimpanya. Amar Zoni yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus narkoba pada tahun 2017 lalu, kini ditangkap akibat konsumsi sabu-sabu. Akibat kasus tersebut, ada rumor dari salah satu unggahan dari kanal YouTube Halo Celebrity yang mengatakan jika IRIS BELLA, aktris sekaligus istri dari Amar Zoni, akan menggugat cerai. Dilansir dari Turnback Hawks oleh Mavindo, unggahan video dengan judul yang mengklaim bahwa aktris IRIS BELLA layangkan gugatan cerai kepada Amar Zoni merupakan konten dengan koneksi yang salah. Faktanya, judul pada unggahan tersebut tidak sesuai dengan isi dan narasi dalam video. Kanal YouTube Halo Celebrity tersebut mengunggah video dengan judul mengklaim bahwa aktris IRIS BELLA melayangkan gugatan cerai kepada sang suami Amar Zoni. Yang diketahui tengah terjerat kasus penyalah kegunaan narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan penelusuran, faktanya judul pada unggahan tersebut tidak sesuai dengan isi dan narasi video. Nyatanya, video tersebut berisi mengenai cuplikan wawancara dengan IRIS BELLA usai menjenguk Amar Zoni di Polres Jakarta Selatan. Dalam wawancaranya, IRIS BELLA menyampaikan beberapa hal penting kepada publik. Salah satunya ialah pernyataan bahwa pihak keluarga akan menyerahkan proses hukum sang suami kepada aparat yang berwenang. Dapat disimpulkan bahwa narasi berita IRIS BELLA gugatan cerai Amar Zoni yang disebarluaskan oleh kanal Halo Celebrity itu hoax dalam kategori koneksi yang salah. Berhati-hatilah dalam menyikapi berita atau konten yang belum tentu kebenarannya terlebih sumber yang tidak kredibel. Perlunya sikap tabayun atau cek dan recek dalam mencari kebenaran suatu informasi. Ikuti jejak Amar Zoni, IRIS BELLA juga ditangkap akibat kasus narkoba. Beberapa waktu lalu, aktor Amar Zoni menggeserkan publik karena ditangkap oleh siap berwajib akibat kasus penyelagunaan narkoba. Yang mengejutkan, kini malah beredar kabar sang istri IRIS BELLA turut ditangkap karena masalah yang sama. Hal ini seperti diungkap oleh kanal Youtube dengan lebih dari 331 ribu pengikut. Breaking news, detik-detik Amar Zoni dan istrinya ditangkap polisi karena kasus narkoba. Seperti itulah judul dari videonya. Narasi yang sama tampak diulangi di bagian sampul video sembari memperlihatkan foto Amar Zoni dan IRIS BELLA. Lalu tampak pula foto sepasang kria dan wanita yang melunduk dengan pakaian orangnya mereka. Hingga artikel ini dibuat video tersebut tampak sudah disaksikan lebih dari 13 ribu kali. Namun seperti apakah kebenarannya? Berdasarkan penelusuran tunebackhocks.id jaringan suara.com ternyata ada ketidaksesuaian antara substansi video dengan judul dan narasi sampulnya. Pasalnya video berdurasi 2 menit 9 detik itu menarasikan kabar penangkapan Amar Zoni oleh di kawasan sentuh Bokor, Jawa Barat. Namun setelah ditemukan perintasannya terungkap jika Amar Zoni lah yang ditangkap dalam kasus penyelagunan narkoba tersebut. Sementara istrinya IRIS BELLA tidak ikut ditangkap bagaimana dineratikan kreator video. Sampai saat ini juga tidak ada informasi valid tentang penangkapan IRIS BELLA akibat kasus yang sama seperti suaminya. Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa video viral unggahan caratan seleb ternyata menampilkan informasi yang salah. Amar Zoni meninggal akibat overdosis di dalam penjara air mata IRIS BELLA pecah tak tertahan. Suami IRIS BELLA Amar Zoni baru saja ditangkap pihak kepolisian terkait kasus penyelagunan obat-obatan terlarang narkoba jenisabu. Usai dibeku polisi dan diceploskan ke penjara terbaru ini Amar Zoni dikabarkan meninggal dunia karena overdosis. Kabat tersebut diunggah oleh salah satu akun YouTube Moda Entertainment baru-baru ini. Akun YouTube tersebut juga menerasikan jika IRIS BELLA hingga tak kuat menahan tangis melepas kepergian Amar Zoni yang overdosis di dalam penjara. Inalilahi iringan jenasa tiba di rumah duka Amar Zoni pecah tangis airis BELLA tak terbendu munyi judul dalam video tersebut. Tidak hanya itu dalam thumbnail video tersebut juga disematkan sebuah foto Amar Zoni yang dikelilingi oleh karangan bunga beserta foto mobil jenasa. Tak ketinggalan beberapa orang yang sedang menggotong keranda maya juga tersemat dalam thumbnail video tersebut. Iringan jenasa tiba di rumah duka Amar Zoni pecah tangis airis BELLA tak terbendu munyi thumbnail video tersebut. Lantas apakah benar Amar Zoni meninggal dunia karena overdosis di dalam penjara? Dari hasil observasi yang dilakukan oleh tim suara Garut ternyata isi video tersebut tak sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul. Selain itu tidak ada pemberitaan yang valid dari beberapa media terpercaya yang mengungkat jika Amar Zoni telah meninggal dunia di dalam penjara. Adapun dalam video tersebut hanya menceritakan tentang kesedihan Amar Zoni dan Iris BELLA yang telah kehilangan bayinya yang sudah meninggal beberapa waktu lalu. Jadi sudah bisa dipastikan jika video yang diunggah oleh akun YouTube Muda Entertainment terkait meninggalnya Amar Zoni itu adalah informasi yang salah alias tersebut tersebut selamat menikmati